Setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Ibu Kota Baru, Pengganti Jakarta, kali ini Rituan Kamil mewacanakan pemindahan Ibu Kota Jawa Barat. Tiga kota sudah masuk dalam kajian pengganti Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat. Pemindahan Ibu Kota kembali menjadi wacana. Pasca ramai pembahasan Ibu Kota Baru untuk Indonesia yang akan pindah ke Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, kini Gubernur Jawa Barat ikut mewacanakan pemindahan Ibu Kota Provinsinya. Menurut Rituan Kamil, rencana pemindahan Ibu Kota yang dipimpinnya itu sudah mendapat persetujuan DPRD Jawa Barat untuk dilakukan pengkajian. Hal tersebut berdasarkan rapat paripurna terkait DPRD Jawa Barat, periode 2019-2024, mengenai wacana pemindahan Ibu Kota dari Kota Bandung. Wacana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat dinilai perlu. Lantaran, secara fisik, Kota Bandung sudah kurang mendukung sebagai pusat pemerintahan provinsi. Ditambah saat ini lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang tidak tersentralisasi menjadi hambatan. Ada tiga wilayah yang diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru Jawa Barat. Di antaranya, Tegal Luar di Kabupaten Bandung dan Walini di Kabupaten Bandung Barat yang masuk dalam kawasan pengembangan jalur kereta cepat Bandung-Jakarta. Serta wilayah segitiga Rebana seperti Cirebon, Patimban, dan Majalengka. Pengkajian tiga wilayah tersebut akan dilakukan selama enam bulan ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana Finkran, Kain News melaporkan.